Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali bersama saya Leo King di program Kupas program seputar review dan ngulik action figure hanya di program yang senang ini kita bakal membahas, ngulik, dan kritisi figure sampai ke akar-akarnya kita bakal kembali nge-review lagi dari seri sebelumnya SC kemudian BWFC kelar sekarang di SC dan BWFC spesial nah di samping saya Banpresto Figure Colossium Champion Sabo yang versi Corridal Colossium jadi ini Sabo kalau gak salah ada yang menggantikan UV waktu bertarung di Dressrosa untuk mendapatkan buah setan merah-merah karena UV-nya itu nah saya dapatkan asing figure ini kondisinya beep second menampakkan box artnya seperti ini nah dia warnanya dominan gold juga hampir mirip dengan kalau gak salah itu ada Luffy yang versi The Movie nah seperti ini saya dapatkan asing versi oke boxnya emang ada kecil kalau SC ya jarang di depan yang besar yang besar semuanya kemarin tuh besar banget malahan Sanji yang versi special color ya karena dia big oke langsung mari kita unboxing figurnya boxnya ya boxnya ini terbilang masih ngulus seperti baru malahan padet seperti biasa ala Banpresto kalau gak melipir-lipir sampai ke box itu bukan Banpresto namanya kalau figure zero malah boros paste tuh kalau ngirim ekspedisi bisa sampai kena berkilo-kilo saya dapat dua bungkus satu bungkus yang kecil satu bungkus yang besar oke tanpa berlama-lama mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dari video ini ya teman-teman ini dia item yang kita dapat seperti biasa mari kita keluarkan dari plastiknya dulu selanjutnya kita combine dan kita review nah ini dia item yang kita dapat pertama kita dapat tiang penyangga tiang penyangga yang pertama kemudian ini tiang penyangga yang kedua yang bentuknya persegi ya petak kemudian kita dapat base biasanya ukurannya sih sedang kan ini kalau menurut saya sedang selanjutnya kita dapat jubah ya jubah-jubahan kalau kita bilang oke selanjutnya kita dapat satu buah senjata nah sama yang ini nih ini kemarin kalau nggak salah sabu juga ada ininya bentulan belakang ini agar bisa masuk kali ke tangannya oke bentar ini ada pasangan atau tinggal masuk? tinggal masuk aja oke letak aja dulu selanjutnya kita dapat dari bagian pinggang sampai ke bagian kaki seperti ini oke selanjutnya kita dapat dari bagian leher sampai ke bagian pinggang dan yang terakhir kita dapat kepalanya nah sebentar kepalanya saya fokuskan dulu nah ini dia kepala kakak angkatnya rufi sabu keren ya oke langsung aja mari kita kita combine figurnya oke ini dia action figurnya cukup panjang malahan ke base ini nggak masuk ke kameranya nah saya join sedikit ya biar bisa pas oke nah ini dia action figurnya posenya keren banget ya jadi disini ada satu pentolan sama kemari cuman yang tadi sempat buat saya khawatir banget itu di bagian ini ini keser banget ini ya nah tuh ini susah banget atau dipindahin atau digeser nah dia emang karetnya ini kecil banget lubangnya kita langsung aja masuk ke detail langsung ya tanpa berlama-lama nanti detail wajah sudah kita lihat tadi ya nah seperti ini wajah sabunya untuk bagian luka di mata kirinya itu dekal bukan sculpting untuk model rambutnya dia dibuat macam rumbay rumbay rambut gitu nah seperti ini ikal ikal rambutnya kan ada ikal ya rame layernya dibuat dua layer ya sampai dari poni sampai batas belahannya ini kepisah nih sculptingnya tuh nah tuh nah disini nampak nih nah nih belahannya nih jadi sampai kemari tuh kepisah tapi jago banget ini keliatan nyatu hmm 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 selanjutnya di bagian belakang bagian belakang seperti ini nah keren banget dia rambutnya walaupun dibuat nyatu tapi seolah-olah ada beberapa layer yang rada-rada keluar dan gak runcing-runcing ini gak runcing nih teksturnya liatannya soft ujung-ujungnya cukup unik ya sculptingnya seperti ini oke selanjutnya masuk kita ke bagian badan lehernya menurut saya ini kepanjangan nah nih aneh aneh lehernya kepanjangan di bagian jakun kurang terlihat untuk bagian tulang leher jelas untuk bagian otot di bagian dada keliatan cukup tegas ya tulang otot dada sebelah sini nah sementara untuk otot dadanya sendiri nah tidak timbul ya tapi dibuat rip nah ini dia ngetat ngecang kalau kita bilang nah dia gak dibuat timbul terlalu timbul disini ada si speknya ini ada 8 ya malahan 2, 4, 6, 8 otot tupian ini cukup banyak ini lebay ya malah menurut saya lebay sampai kemari tapi keren ABS sampai ABS sampai udelnya ini kelihatan nih nah cuman ini kan dekal ya bukan tatu karena ini kan dicat sendiri sama asih sabunya sendiri oke selanjutnya masuk ke bagian pakaian disini celana pakaian apa celana malahan bajunya kegulung ada beberapa garis di sebelah sini disini juga kegulung ada beberapa garis layer belakangnya seperti ini layernya ada beberapa 3 layer ya untuk bagian belakang tidak begitu rame dibuatnya sengaja teksturnya ini tekstur fabric ya kain nah tekstur fabric kain selanjutnya kita masuk ke bagian tangan otot tangannya jelas disini kelihatan banget otot tangannya nah otot tangan terus kalau kita bilang ada apa apa kalau kita bilang di ujung tangannya kayak bendolan gitu itu jelas banget disini tulang tangannya kelihatan jenggamannya kelihatan banget untuk jari lumayan detail lumayan sih menurut saya nggak bisa dibilang detail banget sih B aja nah itu bagian sebelah sini juga nah disini detail nih nah sebelah sini detail cukup diperhatikan kalau bagian sebelah sini bahkan sampai bagian dalemnya juga itu ketarik nah ketarik ini dia dibuat detail bagian sebelah sini juga ototnya dapukan ototnya ini juga dibuat detail nah seperti itu selanjutnya jubah-jubahannya ini jubah-jubahannya disini ada kerutan beberapa kerutan disini tapi disini polos dan hanya gelombang ya teksturnya ini tekstur fabric lagi ya nah fabric dia ada beberapa kayak seperti scratch scratch kalau kita lihat nggak kelihatannya disini karena halus banget bagian dalem juga seperti itu biasa saja selanjutnya kita masuk ke bagian apa celana celana disini ada ikat pinggang disini ada motif petak dengan absen bulat di dalamnya kemudian untuk bagian celana disini digunakan celana jeans ya tapi digurung lagi disini garis celana kelihatan dibuat ke dalam ini motifnya rame rame banget malahan kalau dibilang tapi jadi keren kusurnya itu kelihatan banget buat tegas dan dalem-dalem nah sebelah sini juga sama dalam-dalam nah ini bagian lutut yang yang nggak kelihatan ya bagian belakang seperti ini juga nah ini keren banget dia gunakan sepatu boots yang agak tinggi sampai ke betis nah seperti ini lukukannya keren untuk bagian sole di detail nah sole di detail kanan dan kiri nah keren untuk detail saya kasih nilai 4 yang pertama buat minus itu lehernya agak aneh menurut saya sih aneh nggak tahu kenapa nggak suka aja kemudian bagian dadanya ini di bagian atas ini kelihatan lebih kecil di sini panjang banget nah ini panjang banget di sini kecil kurang presisi menurut saya oke next kita selanjutnya masuk ke bagian coloring semua di sini single tone dari rambut sampai kaki itu single tone di sini di motif dock di sini di motif dock di motif dock di motif coating ya maksudnya coating dock rambut juga dock ini shiny bener-bener seolah-olah digambar ya jadi jelek banget ininya gambaran di sini shiny kilat yang untuk senjata dibuat accent silver ada sedikit warna dark grey di sini smoke grey kali ya smoking grey saya kasih nilai 3 sih rata-rata nggak bisa lebih oke selanjutnya masuk ke size pertama kita ngeliat apa namanya skala nah skala ini perbandingan dengan jari saya skala ini kalau menurut saya ini terbilang besar ya itu bagian dengan jempol saya seperti ini ini bisa 2 jempol malah ini terbilang besar ini kepalanya nih cukup besar nah aktualnya kita ukur saja untuk size-nya untuk size kita pertama dari bagian ujung tangan sampai kaki dulu ya ujung tangan sampai kaki itu mungkin dikisaran ke 17 cm nah 17 cm kemudian sampai ke base itu dikisaran 23 cm oke wow ini besar oke nah dari sini kita dapat di 23 cm untuk lebar ini terbilang besar menurut saya terbilang besar kalau di display saya kasih nilai 4 oke next pose pose-nya ini keren sebenarnya hanya saja kalau di display ini nggak bisa diletakkan di italase bagian bawah karena kalau diletakkan bagian gini dia bakal nunduk gini nggak ke atas nah dia bakal nunduk ke bawah jadi caca dia telah selayer ketiga atau keempat paling top ya atas maksudnya atas lumari baru pas banget ekspresi muka itu dapat emang sahabau itu karakter yang dibilang dia suka bertarung atau senang dengan bertarung ya dia senang bertarung ya karena di setiap adegan pertempuran atau bertarung itu pasti tertawa seolah menikmatin gitu hampir sama dengan Ace cuma Ace itu rada barbar ya nyarangnya nggak karu-karuan nah seperti ini disini lekukan badannya keren banget menurut saya pengambilan kakinya kemudian lututnya disini ekspresinya keren ini saya kasih nilai 5 untuk puzzle oke yang terakhir material ini plastik ya plastik ini keras banget masuk kemari plastik ketemu karet udah pasti tektokan itu bakal kelo banget tapi karena emang jarang ke display dan lama kesimpan itu susah banget masuknya ya kemudian ini jumlahnya lembut ya lembut karet lembut ini yang paling rawan ini sangat nilai minus menurut saya pertama yang buat rawan itu ininya yang kedua ininya tipis banget jadi ya saya kasih nilai 3 deh rata-rata pabrikan ya sekian review saya untuk skulptur spesial champion sabo ini kita bakal masuk ke sesi footage untuk melihat detail dari figur ini selamat menikmati 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 Oke teman-teman, pencinta action figure dan pencinta one piece Yaitu tadi review saya untuk action figure skulptur Special Champion Sabo versi Corel Colosseum Dressrosa Nah, bila teman-teman tertarik dalam action figure ini Teman-teman bisa cari marketplace Ada Bukalapak, ada Sylvie, Lazada, Tokopedia Itu yang umum Ataupun marketplace lainnya Untuk teman-teman ini direkomendasikan atau layak untuk dikunjungi Kemudian bisa cari di social media Bisa di Instagram Bisa di Facebook Facebook cari di grup-grup komunitas pencinta action figure-nya Bisa sharing, konsultasi, kemudian tukar pikiran dan negos segala macam Untuk Rains Harga Saya rasa mungkin di pisaran Rp230.000-Rp250.000 Karena ini tidak terlalu lawas banget Dan Sabo ini kan termasuk salah satu karakter yang banyak peminat Atau banyak yang gemar atau suka selain Ace Nah, gitu Bila teman-teman suka dengan video ini Seperti biasa, jangan lupa untuk di-like Di-comment Di-share Subscribe Baiklah teman-teman kalian Dukung saya untuk ngomongkan channel ini Jauh lebih baik pada sebelumnya Semoga kalian selamat mengecehatan Dengan rezeki Semoga apa yang kelainkan Kalian pika dapat segit tercapai Akhirnya kata saya Liu King See you for the next video Sub indo by broth3rmax